selamat menikmati terkenang sama teman-teman pioner ingin buat video di Payakumbu, Sumatera Barat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengingat saya baca di akun-akun di komunitas penetwork pada umumnya semua orang selalu membahas masalah open-minded semua orang membahas kapan open-minded yang sebenarnya dari hasil pembicaraan open-minded mudah-mudahan tetap jatuh di 2024 ini namun tanggalnya tak ada yang bisa menentukan tak ada seorang pun yang bisa menjamin kemudian perlu saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana perkembangan di lapangan Paynetwork kalau dalam hal ini kita nggak bisa mengambil contoh hanya Indonesia karena yang namanya Paynetwork ini dia mendunia kapan sebenarnya open-minded? kalau menurut core team teman-teman di komunitas Paynetwork itu jatuh di Desember jatuhnya open-minded itu tetap di tahun 2024 ini Desember tapi tanggalnya tak satu pun ada yang tahu teman-teman sahabat Paynetwork perkembangan di lapangan semakin hari semakin banyak orang mengadakan barter hampir di beberapa negara mengadakan kegiatan barter tapi masih barangnya kecil-kecil belum ada yang besar ada teman-teman bilang barternya di Cina ada mobil kalau saya masih belum yakin itu karena belum ditentukan berapa harga satu QNP tapi kalau komunitas itu rata-rata meminta 314.159 dimanapun komunitas internasional di berbagai negara mereka tetap cari harga GCV ya kita berharap GCV itu tembus 314.159 kita berharap itu gitu jadi dalam menentukan harga itu itu ada di tangan pioner sendiri ya core team tinggal ingin mengikat aja memastikan harganya sesuai dengan kesepakatan daripada pioner namun ya rata-rata pioner menginginkan dari berbagai komunitas 314.159 kalau nanti ada sesama pioner melakukan barter peer-to-peer ya mereka silakan tentukan harga sendiri tapi kalau harga patokan sesuai dengan konsensus terus itulah dia global konsensus value harga yang kita sepakatin itu teman sahabat penetwork dimanapun berada hati-hati simpan QNP dengan baik sekarang sudah makin sulit kita untuk mendapatkan koin dalam koin itu sendiri ke depan nanti bisa terjadi satu koin bisa 3 tahun baru kita dapat 3 tahun kita klik baru dapat satu koin jadi beruntunglah teman-teman yang sudah memiliki koinnya jaga koin itu jangan mudah terbujuk rayu dengan menjual koin tersebut ah saya cuma jual 100 koin anda sudah dicatat sama core team bisa-bisa akun anda di ban di blokir sehingga anda tidak bisa menggunakan lagi jadi istilahnya nanti di blokir itu sumur hidup teman sahabat penetwork dimanapun berada tetap klik petir jangan pernah melupakan klik petir kita kumpulkan aja koin-koin itu sendiri jangan sekali-sekali berulang-ulang merubah daripada pinnya simpan koin dengan benar tidak obral koin tidak berulang-ulang merubah password saya ingin mengingatkan kepada anda semua kita ya sesama komunitas cobalah ketik dengan benar print out disimpan dalam dompet perasa sandinya jangan disimpan di hp nanti bisa diambil orang di hacker tapi kalau kita ketik kemudian kita print simpan di dalam dompet itu awet atau kasihkan sama istri tolong simpankan ini perasa sandi saya ini nomor pin saya ini nomor password saya kalau saya menggunakan dengan selip jari ya insya Allah tidak lupa begitu selip jari langsung kebuka dia namun ya terserah teman-teman mau menggunakannya seperti apa perasa sandinya apakah dengan huruf yang sudah dikeluarkan oleh core team atau memang kita menggunakan selip jari saja teman dan sahabat penetwork dimanapun berada tetap tenang ya yakinlah mudah-mudahan Desember open my net itu harapan kita semua core team telah bekerja keras sekarang lagi obralnya KYC dimana-mana diberikan KYC kenapa? core team juga kejar target sudah hampir 5 tahun ini jadi 5 tahun itu penambang-penambangan awal pertama sudah terlalu mengharap sudah ada titik jenuh juga tapi kalau bagi pemula-pemula ya sama juga mereka ingin cepat open my net namun demikian core team lah yang menentukan apakah program sudah siap apakah sistemnya sudah siap ini tergantung daripada core team kalau KYC sudah hampir rata-rata orang mendapatkan KYC tinggal nanti menentukan kapan bermigrasi ya kita berharap koin yang kita ambil koin yang kita kumpulkan segera berkumpul kemudian migrasi ke dompet walet teman sahabat dimanapun berada jangan pernah berhenti untuk mencari informasi jika ada informasi jangan disimpan sendiri sampaikan kepada teman-teman komunitas biar menjadi bahasan bersama seandainya ada perselisihan ya ada ketidakyakinan di dalam informasi yang kita dapat teman-teman akan mencari jalannya sehingga mereka akan tahu ini benar enggak ini salah ini benar tapi kalau kita simpan sendiri informasi kita enggak tahu informasi itu benar apa salah jadi kalau ada informasi serahkan komunitas nanti komunitas akan membahasnya dengan adanya pembahasan karena banyak di komunitas itu orang-orang pinter di pay network itu sendiri kita minta saran pendapatnya nanti teman sahabat pay network dimanapun berada video ini saya buat karena saya rindu dengan teman-teman jadi dengan bahan yang saya dapat dengan membaca komentar-komentar teman-teman yang ada di whatsapp di instagram di facebook saya coba ingin menumpahkannya disini teman sahabat cari terus informasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petir jeder jeder cerer get it